Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 SD Budi Mulia 2 Panjen Berjumpa kembali bersama Mish Nemi Tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia ya Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran Tangannya diangkat Wahid, bisnain, salasat A'udzubillahiminassaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nah kita akan belajar tentang ungkapan ya Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk bermain kartu ungkapan Hari ini kalian akan mengerjakan tugas tentang materi ungkapan Mish Nemi sudah menyiapkan powerpointnya Selamat menyimak Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini Anak-anak akan belajar bersama Mish Nemi Wawancara tentang ungkapan Materi sebelumnya Kalian telah menggunting kartu ungkapan dengan rapi Lalu menggunakannya untuk bermain tebak ungkapan Hore, kalian sudah bisa ya Ada ungkapan besar kepala, kutub buku, rendah hati, bintang lapangan, buah hati, dan tinggi hati Kalian tentu juga sudah tahu artinya ya Coba besar kepala artinya apa Sombong ya Kutub buku artinya apa Suka membaca buku Ya benar Sementara rendah hati artinya tidak sombong Kalau bintang lapangan apa ya artinya Pemain andalan Buah hati artinya anak Yang terakhir nih tinggi hati artinya sombong Kita mengingat-ingat kembali ya tentang ungkapan Ungkapan adalah gabungan kata Yang membentuk arti baru Dan tidak berhubungan dengan kata dasarnya Pada pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya Miss Nenny sudah menyampaikan contoh beberapa kata dasar Biasanya kata dasar tersebut digunakan untuk membuat ungkapan ya Coba disitu terdapat kata apa Ada yang pertama kata dasar tangan Artinya anggota badan dari siku sampai ke ujung jari Yang kedua ada gambar buah Artinya bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih Ini dia contoh ungkapan Yang pertama ada tinggi hati Artinya kalian sudah tahu ya Yang kedua ada sombong Yang kedua ada buah tangan Artinya oleh-oleh Coba cermati percakapan berikut ini ya Ada contoh nih sebuah teks percakapan Antara adik Vio dan kakaknya yang bernama Intan Di dalam percakapan tersebut terdapat beberapa contoh ungkapan Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ya Tentang materi ini Dan kita sudah berhasil menemukan ada ungkapan apa saja di sini Kemudian kita juga sudah mengartikannya bersama-sama ya Pada percakapan tersebut ada empat ungkapan Kutubuku artinya suka membaca buku Bintang lapangan artinya pemain andalan Rendah hati artinya tidak sombong Besar kepala artinya sombong Miss Nanny sudah membagikan worksheet ini ya Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunting kartu-kartu Dan kita sudah bermain tebak ungkapan ya Selanjutnya tugas untuk anak-anak adalah melakukan wawancara Di worksheet ada di bagian bawah ya tugasnya Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Anak-anak tugasnya melakukan wawancara Wawancarailah empat orang tentang ungkapan dan artinya Tulislah empat buah ungkapan beserta artinya di bukumu Contoh wawancara yang Miss Nanny tampilkan Misalnya Anak-anak tulis di buku kalian Nomor 1 Kalian mau wawancarai siapa? Itu disebut narasumber ya Ditulis orang yang kalian wawancarai namanya siapa Kemudian ungkapan yang disebutkan oleh narasumber tersebut apa kalian tulis Baru di bagian terakhir Anak-anak menampilkan artinya apa Ditulis juga ya di buku kalian Jangan lupa anak-anak menentukan ya narasumber yang ingin di wawancarai Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang di wawancarai Jadi kalian menuliskan misalnya mau wawancarai teman ya ditulis nama temannya Maksudnya apa Miss? Narasumber itu orangnya nak yang kalian tanyai tentang ukampar tersebut Oke Miss Nanny berpesan Anak-anak semangat ya Mari belajar menulis ungkapan dan artinya bersama-sama Anak-anak tugas wawancara tentang ungkapan Kalian tulis di buku tulis kalian ya Kemudian dikumpulkannya saat pengambilan lesson kids berikutnya Mari membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Pembelajaran bersama Miss Nanny sudah selesai Terima kasih anak-anak Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Momsendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandan Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!